Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM sedianya digelar sejak 11-25 Januari 2021 diperpanjang hingga 8 Februari 2021. Dengan adanya perpanjangan itu diharapkan, penurunan mobilitas masyarakat selama PPKM mencapai 40% akan tercapai. Untuk mencapai tujuan itu, tiga pilar Kecamatan Tandes getol melakukan operasi justisi di kawasan Kelurahan Karangpo dan Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes, Surabaya Sedin 25 Januari 2021. Dalam operasi justisi, tiga pilar Kecamatan Tandes tersebut memberhentikan pengendara bermotor baik roda 2 maupun roda 4 yang kedapatan tidak menggunakan masker. Dalam operasi tersebut hasilnya, memberikan tindakan berupa himbawan atau teguran lisan kepada 15 orang melakukan tilang atau sita KTP 4 orang, tilang SIM 1 orang, dan tilang SDNK 1 orang. Sedangkan bagi pelanggar yang sudah dilakukan tindakan tilang atau sita identitas oleh petugas, maka pelanggar wajib membayar denda administrasi kepada negara melalui bank jatim sebesar Rp150.000. Set operasi justisi ini, apa saja Pak yang sudah dilakukan? Dari status sosial sasing pada warga, warga benar biasa mentahasi protokol kesehatan. Apalagi sekarang ini dua lagi, namanya PPKM, berpanjang sehingga pada bagian ini, dalam apel operasi justisi yang digelar tersebut, diikuti dan rambil tandes, mayotifadriswadi, tidak pilih nomor tandes, joklades, jokladolio, tawak tandes, tiga adri tiswanto, surat karangpo, dan tito utomo, sepertarik turan karangpo, dan kasih pantin turan karangpo, serta diikuti oleh 20 peserta apel. Dari Surabaya, Bangsa TV, melaporkan.